Warga binawan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Bangko ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dapur umum lapas dalam kondisi gantung diri. Korban merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penemuan jenazah korban ini pertama kali oleh rekan satu kamar saat pergantian jam kerja di dapur. Tiba-tiba melihat korban sudah tidak bernyawa lagi. Rekan korban langsung melaporkan kejadian ini ke petugas lapas untuk ditindak lebih lanjut. Guna kepentingan penyidikan jenazah korban dibawa ke rumah sakit umum kolonel lapuja di Bangko untuk divisum guna mengetahui penyebab kematiannya. Dari awal ditanya-tanya sama rekannya, tidak ada masalah. Kebetulan ini yang bersangkutan dipekerjakan di dapur. Jadi sebagai tamping. Sebetulnya kalau masalah di dalam tidak ada masalah. Tapi mungkin ajal dia, tidak tahu. Pada saat mau aprusan, dicari yang bersangkutan sudah bergantung diri. Sementara itu pihak lapas kelas 2B Bangko mengaku jenazah korban yang meninggal di dalam dapur lapas murni gantung diri. Korban merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Terima kasih telah menonton!